Terima kasih Oke Bapak Ibu bisa dilihat ya presentasi ya Bisa Pak Oke thank you Oke Bapak Ibu Saya akan memulai dengan refleksi filosofi pendidikan Indonesia Menurut Ihajar Dewantara Ada tiga istilah yang sangat mendunia Tentang seorang guru Yaitu Yang mempunyai arti Bahwa pendidik adalah memberi teladan di depan Menyemangati dan memotivasi di tengah-tengah siswa Dan mendukung serta menopang dari belakang Artinya dalam posisi apapun seorang guru itu harus menjadi contoh dan teladan Baik dia berada di depan, di tengah-tengah siswa, dan di belakang siswa Inilah semboyan Ihajar Dewantara yang sangat mendudia Yang menjadi dasar konsep pemikiran Ihajar Dewantara Selanjutnya Konsep pendidikan menurut Ihajar Dewantara Ihajar Dewantara menegaskan Bahwa pendidikan adalah Menuntun segala kodrat yang ada pada anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Ihajar Dewantara juga mengemukakan Bahwa dalam proses menuntun Anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir Dituntun oleh para pendidik Agar tidak kehilangan arah Serta membahayakan dirinya Jadi Bapak Ibu Kalau kita perhatikan Dalam pendidik itu Kita harus jelit Untuk memahami Potensi-potensi apa yang ada pada anak didik Jadi kita tidak sekedar mentransfer ilmu Kita harus sanggup menganalisa Adakah hal-hal Yang menonjol dari siswa tersebut Sehingga ketika kita mendidik Terima kasih Ibu Lisa sudah bergabung Ketika kita mendidik Jadi kita harus mencari strategi Agar potensi terbaik Dari siswa tersebut Bisa dikembangkan dengan baik Kira-kira itu yang dimaksud dengan Menuntun segala kodrak yang ada pada anak Kita lanjut Bapak Ibu Ihajar Dewantara Mengibaratkan Bahwa guru itu ibarat petani Nah dalam menuntun Pelaku dan pertumbuhan kodrak anak Ihajar Dewantara Mengibaratkan peran pendidik Seperti seorang petani Atau tukang kebun Anak-anak itu Seperti biji Tumbuhan yang disemai Biji timbuhan yang disemai Dan ditanam oleh Pak tani atau pak tukang kebun Di lahan yang telah disediakan Anak-anak itu bagaikan Bulir-bulir jagung yang ditanam Bila biji jagung Ditempatkan di tanah yang subur Dengan mendapatkan sinar matahari Dan pengairan yang baik Maka Meskipun biji jagung adalah Bibit jagung yang kurang baik Atau kurang berkualitas Dia akan dapat tumbuh dengan baik Karena perhatian dan perawatan dari pak tani Demikian sebaliknya Meskipun biji jagung itu Disemai Adalah bibit berkualitas Berkualitas baik Namun tumbuh di lahan yang gersang Dan tidak mendapatkan pengairan Dan cahaya matahari Serta tangan dingin pak tani Maka biji jagung itu Mungkin tumbuh Namun tidak optimal Oke sebelum kita lanjut Ada kira-kira yang Menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu Silahkan Ada pendapat kira-kira Pak Juli Atau siapa saja Bu Ugi Halo Bu Ugi Bagaimana? Tidak kedengaran suaranya Bu Ya Jadi sekali lagi Bahwasannya guru itu adalah Ibarat seorang petani Semuanya Sangat-sangat tergantung Bagaimana Bu? Ada yang perlu disampaikan Bu Ugi? Sementara menyimak dulu Pak Holt Oh sementara menyimak Bu Dewi ada Bu Dewi? Sama Pak Oke Kita lanjut Bapak Ibu Di Hazar Dewantara Mengelaborasi pendidikan terkait Kodrat alam dan kodrat zaman Jadi artinya seperti ini Bapak Ibu Dalam proses pendidikan itu Tidak dapat dihindarkan Ada dua kodrat Yang menjadi pertimbangan Kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam ini artinya Kodrat di mana anak didik kita berada Jadi kodrat alam yang terdiri dari budaya Kebiasaan masyarakat Jangan sampai terkikis Oleh kodrat zaman Kodrat zaman disini artikan Kemajuan teknologi Di mana saat ini kemajuan teknologi Boleh dikatakan berkembang sangat pesat Sehingga Budaya-budaya luar Budaya-budaya luar yang sangat-sangat pesat Jangan sampai mempengaruhi Budaya lokal yang ada pada siswa Jadi disini guru sangat berperan Bagaimana melindungi anak Agar tidak terpengaruh oleh Kodrat-kodrat zaman Yang berkembang begitu besar Jadi tetap dalam pendidikan itu Kodrat alam Tetap bersinergi dengan kodrat zaman Bukan berarti Kodrat zaman kita menghindari Kodrat zaman kemajuan zaman Tapi hendaknya Kemajuan zaman Kemajuan teknologi itu Dapat kita saring Dapat kita jadikan Untuk memperkuat Budaya yang sudah tertanam Pada anak didik kita Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Itulah Bawasannya pendidikan itu Harus mempertimbangkan Kodrat alam Dan kodrat zaman Bagaimana Bapak Ibu Masih enjoy Oke Oke baik Bapak Ibu Pertama sekali Saya mengucapkan Terima kasih yang sangat-sangat banyak Atas kesediaan Bapak Ibu Untuk bergabung Dalam kegiatan aksi nyata Budaya positif di sekolah Kegiatan ini Bukan semata-mata sebenarnya Kepentingan calon guru penggerak Tapi ini Lebih mengutamakan Kepada aksi berbagi Mengutamakan Kepada aksi berbagi Berbagi Mengimbaskan Bagaimana Membangun budaya positif Di sekolah kita Terima kasih Pak Amir Sudah bergabung Ini cematikan dulu Suara handphone Oke Tadi sudah Kebetulan Ibu Kepsek Berhalangan Untuk membuka acara ini Baik Bapak Ibu Kita mulai Ijinkan saya Untuk mempresentasikan Tentang Budaya positif Bapak Ibu Bapak Ibu Tampilan Persentase saya Sudah bisa dilihat Terima kasih Jadi kita akan Berbicara Tentang Budaya positif Di sekolah Berdasarkan Pemahaman saya Dari literasi-literasi Yang sudah saya baca Saya menyimpulkan Bahwa yang dimaksud Dengan budaya positif Di sekolah Yalah nilai-nilai Keyakinan-keyakinan Dan kebiasaan Kebiasaan positif Di sekolah Yang dilakukan Dari kesadaran Dan keinginan sendiri Bukan karena Keterpaksaan Atau tekanan Sehingga terwujud Sekolah yang nyaman Aman Damai Serta berpihak Pada murid Setelah definisi Yang bisa saya simpulkan Tentang apa Yang disebut Dengan budaya Positif Konsep-konsep Kunci Budaya positif Dimulai dengan Disiplin positif Untuk lebih memahami Tentang budaya Disiplin positif Saya akan memberikan Sebuah ilustrasi Disini Bapak Ibu Nah disini Terdapat sebuah ilustrasi Peraturan sekolah Pada sebuah SMP Kita sebut SMP X Bahwa setiap hari Semua murid Menggunakan Sepatu warna putih Anton Pada saat itu Anton pada saat itu Memakai sepatu Warna hitam Oleh Pak Joko Si Anton Ditegor Anton mencoba Memberi penjelasan Bahwa sepatu Warna putih Lupa diangkat Dari jemuran Sehingga basah Tidak bisa digunakan Tapi Pak Joko Mengambil sikap Tegas Bahwa peraturan Harus ditegakkan Tanpa kompromi Anton disuruh Mencopot sepatu Sehingga Harian si Anton Tanpa alas kaki Bapak Ibu Yang saya hormati Kita awali dulu Dengan berdiskusi Sharing pendapat Menurut Bapak Ibu Adakah nilai positif Yang diambil oleh Pak Joko Dalam menerapkan peraturan ini Kalau ada positifnya Dimana Kalau ada nilai negatif Negatifnya dimana Silahkan Bapak Ibu Untuk Berdiskusi Terima kasih Silahkan Bapak Ibu Pak Andi Selamat datang Pak Andi Pak Andi Silahkan Bapak Ibu Yang memberi komentar Bagaimana menurut Pak Julianto Terhadap Sikap Pak Joko Di sini Halo Pak Juli Pak Juli Peraturan sekolah Beraturan sekolah pada sebuah Isim PX Bahwa setiap hari Senin Semua murid menggunakan Sepatu warna putih Anton pada saat itu Memakai sepatu warna hitam Oleh Pak Joko Si Anton ditegor Anton mencoba Memberi penjelasan Bahwa sepatu warna putih Lupa diangkat dari jemuran Sehingga basah Tidak bisa digunakan Tapi Pak Joko Mengambil sikap tegas Bahwa peraturan harus Ditegakkan tanpa kompromi Anton disuruh Mencobot sepatu Sehingga si Harian Si Anton Tanpa alas kaki Nah di sini Kita Saya ingin Berbagi Dengar pendapat Adakah nilai positif Yang diambil Oleh Pak Joko Dari tindakan dia Kalau ada Silahkan Coba dijelaskan Kalau ada Nilai negatifnya Tolong juga Dijelaskan Kita hanya Untuk bertukar pendapat Munggu Bapak Ibu Kalau Pak Amir Dengan Bu Lisa Ini sudah Termasuk materi Yang sudah kita Belajari Pak ya Kita hanya Ingin mendengar Bagaimana Pendapat Bapak Ibu Bagaimana Kira-kira Pak Juli Kalau saya Kalau saya Menerapkan Disiplin Disiplin Raturan Nah kira-kira Tindakan Pak Joko Tepat Atau tidak Menurut Analisa Pak Juli Layarnya Untuk menegakkan Disiplin Atau peraturan Ya Hanya Untuk Mersingatkan Bahwa siswa Harus Memperhatikan Hal-hal yang Sudah dibuat Atau Aturan-aturan Yang ada Di sekolah Menurut Pak Andi Bagaimana Pak Andi Pak Andi Julkarnay Halo Pak Oh iya Ini Pak Juli Silahkan Pak Juli Kalau Dilihat Kasusnya Ini kan Si Anton Sebenarnya Dia sudah Memberikan Apa ya Alasan Alasan Kenapa Dia menggunakan Sepatu Warna Hitam Artinya Secara Alasan Pun Dilihat Alasan Anton Ini logis Artinya Tidak Dibuat-buat Karena Memang Mungkin Kondisinya Seperti itu Jadi kita Setidaknya Bisa Memberikan Tolerir Terhadap Si Anton Tersebut Mengingat Apa yang Anton Sampaikan Itu Sudah Sesuai Dengan Kondisi Yang Ia Alami Gitu Pak Jadi Artinya Artinya Pak Joko Tidak Seharusnya Menegukan Seperti itu Pak Ya Seharusnya Tidak Tidak Saklek Seperti itu Karena memang Kita tahu Kondisi Di lapangan Yang terjadi Seperti apa Gitu Pak Terima Kasih Pak Andi Tidak Sama Sama Pak Oke Bapak Ibu Soalnya Nanggung Di sini Oke Nah Sekarang Bapak Ibu Tentang Disiplin Positif Mari kita Tinjau Saya Mendefinisikan Bahwa Disiplin Positif Adalah Disiplin Yang dilaksanakan Berdasarkan Keinginan Bukan Karena Kontrol Orang Lain Mari Kita Tinjau Apa Yang Sudah Kita Lakukan Strategi Apa Yang Sudah Kita Lakukan Selama Ini Dalam Kehidupan Sehari-hari Di sekolah Menerapkan Disiplin Pada Anak Terdapat Lima Posisi Kontrol Dalam Menerapkan Disiplin Yang Pertama Penghukum Seperti Yang Tadi Yang Kedua Membuat Orang Merasa Bersalah Yang Ketiga Guru Menjadikan Dia Sebagai Teman Bagi Murid Yang Empat Guru Memposisikan Diri Sebagai Monitor Atau Pemantel Dan Yang Kelima Manager Nah Bapak Ibu Mari Kita Bahas Satu Persatu Kelebihan Dan Kekurangan Tentang Lima Posisi Kontrol Ini Yang Pertama Penghukum Penghukum Ini Penghukum Ini Tidak Berlaku Dalam Jangka Waktu Yang Lama Bisa Jadi Anak Menuruti Disiplin Hanya Untuk Menghindari Rasa Tidak Nyaman Menghindari Hukuman Akibatnya Kemungkinan Murid Bisa Marah Bisa Mendendam Bahkan Bisa Sifat Agresif Bisa Jadi Dilian Waktu Murid Tersebut Akan Mencoret Bukunya Atau Meja Tulisnya Lebih Buruk Lagi Sepulang Sekolah Murid Melihat Motor Atau Mobil Bapak Ibu Guru Dan Akan Menggoriskan Kenderaan Tersebut Dengan Paku Artinya Penerapan Hukuman Untuk Menegakkan Disiplin Yang Pertama Tidak Berlangsung Dalam Waktu Yang Lama Yang Kedua Menimbulkan Dendam Pada Siswa Hal Ini Bisa Kita Rasakan Saya Yakin Bapak Ibu Pasti Mengingat Seorang Guru Baik Itu Waktu SD SMP Atau SMA Ketika Sang Guru Tersebut Menghukum Bapak Dengan Hukuman Fisik Apalagi Sampai Menimbulkan Bekas Dan Ini Akan Ternyang Nyang Dalam Waktu Yang Sangat Panjang Itulah Kelemahan Dari Jika Guru Memposisikan Diri Sebagai Penghukum Mari Kita Lihat Bapak Ibu Jika Guru Itu Menjadi Posisi Membuat Orang Bersalah Biasanya Tindakan Bapak Ibu Guru Ketika Ketika Menghadapi Murid Yang Bermasalah Dia Akan Berbahasa Pelan Berkata Halus Nah Kok Kamu Gak Kasian Sama Ibu Kamu Sadar Enggak Perbuatan Kamu Itu Sudah Mengecewakan Banyak Orang Apa Kamu Gak Berpikir Orang Duamu Di Rumah Banting Tulang Mencari Uang Untuk Biaya Kamu Kebutuhan Kamu Sekolah Ternyata Kamu Berbuat Yang Salah Nah Posisi Ini Menembulkan Rasa Bersalah Yang Dalam Pada Anak Akibatnya Kita Lihat Akibatnya Bapak Ibu Di sini Murid Akan Merasa Bersalah Bersalah Telah Mengecewakan Ibu Atau Bapak Gurunya Murid Akan Merasa Menjadi Orang Yang Gagal Dan Tidak Sanggup Membahagiakan Orang Lain Kadangkala Sikap Seperti Ini Lebih Berbahaya Dari Sikap Penghukum Karena Emosi Akan Tertanam Rapat Di Dalam Murid Menangkap Perasaan Tidak Seperti Murid Dengan Guru Penghukum Dimana Murid Bisa Mengumpahkan Amaranya Walaupun Dengan Cara Negatif Murid Tertekan Seperti Inilah Yang Tiba-tiba Bisa Meletus Amarahnya Dan Bisa Menyakiti Diri Sendiri Atau Orang Lain Inilah Akibat Buruk Jika Seorang Guru Memposisikan Diri Membuat Orang Merasa Bersalah Kita Perhatikan Bapak Ibu Posisi Yang Ketiga Guru Menjadikan Dia Menjadi Teman Bagi Murid Dan Ini Sering Kita Lakukan Jadi Kita Dekat Dengan Murid Positifnya Murid Dekat Dengan Guru Tapi Dampak Negatifnya Bapak Ibu Pertama Positifnya Murid Akan Merasa Senang Dan Akrab Dengan Guru Ini Termasuk Dampak Positif Hanya Saja Di Sisi Negatif Murid Akan Menjadi Tergantung Pada Guru Tersebut Bila Ada Masalah Dia Merasa Bisa Mengandalkan Guru Tersebut Untuk Membantunya Akibat Lain Dari Posisi Teman Murid Hanya Akan Berbuat Sesuatu Bila Yang Menyuruh Adalah Guru Tersebut Dan Belum Tentu Berlaku Yang Sama Dengan Guru Yang Lain Inilah Dampak Dampak Negatif Jika Guru Memposisikan Sebagai Teman Kita Lihat Posisi Kontrol Yang Keempat Monitor Atau Pemantau Nah Disini Biasanya Guru Yang Memposisikan Diri Sebagai Monitor Atau Pemantau Dia Hanya Berpatokan Pada Peraturan Yang Dibuat Konsekuensinya Atau Akibatnya Apa Dan Mengendalkan Catatan Catatan Sebagai Bukti Bahwa Murid Tersebut Melanggar Sebagai Contoh Begini Bapak Ibu Seorang Siswa Bolos Ini Dipantau Oleh Guru Tersebut Dipantau Dipantau Pada Tanggal Sekian Jam Sekilan Dan Sekian Budi Bolos Dia Akan Menunjukkan Pada Murid Kamu Melakukan Kesalahan Pada Tanggal Sekian Jam Sekian Konsekuensinya Apa Misalkan Denda 5.000 Dia Akan Menagi Begitu Denda Diberikan Urusan Selesai Sah Untuk Berikutnya Dia Akan Memantau Murid Murid Yang Lain Siapa Yang Berbuat Kesalahan Dan Lakukan Konsekuensi Konsekuensi Ata Hukuman Sesuai Dengan Peraturan Yang Dibuat Nah Disini Memenutor Berarti Mengawasi Pada Saat Kita Mengawasi Kita Bergantung Kita Bertanggung Jawab Atas Perilaku Orang-orang Yang Kita Awasi Posisi Pemantau Berdasarkan Pada Peraturan Peraturan Dan Konsekuensi Sebagai Seorang Yang Menjalankan Posisi Pemantau Selalu Berpatokan Pada Peraturannya Apa Apa Yang Kamu Lakukan Sanksi Dan Konsekuensinya Apa Jadi Disini Tidak Ada Pendekatan Pendekatan Bagaimana Agar Siswa Itu Berubah Jadi Guru Itu Hanya Memantau Ketika Terpantau Terdapat Kesalahan Jalankan Hukuman Beres Catat Lagi Yang Lain Dan Tidak Menumbuhkan Disiplin Positif Bada Siswa Kita Lihat Posisi Yang Terakhir Adalah Manager Manager Posisi Terakhir Adalah Manager Adalah Posisi Mentor Dimana Guru Berbuat Sesuatu Bersama Dengan Murid Mempersilahkan Murid Mempertang Jawabkan Perlakunya Mendukung Murid Agar Dapat Menemukan Solusi Atas Permasalahannya Sendiri Bila Kita Menginginkan Murid Murid Kita Menjadi Manusia Yang Merdeka Mandiri Dan Bertanggung Jawab Maka Kita Perlu Mengacu Bada Restitusi Yang Dapat Menjadikan Murid Kita Seorang Manager Bagi Dirinya Team Manager Murid Diajak Untuk Menganalisis Kebutuhan Akan Dirinya Maupun Kebutuhan Orang Lain Disini Penekanan Bukan pada Kemampuan Membuat Konsekuensi Namun Dapat Berkolaborasi Dengan Murid Bagaimana Memperbaiki Kesalahan Yang Ada Seorang Manager Akan Berkata Apa Alasan Kamu Berbuat Seperti Ini Menurut Kamu Tindakan Yang Kamu Melakukan Benar Atau Salah Jika Kamu Merasa Itu Salah Apakah Kamu Bersedia Memperbaikinya Jika Kamu Bersedia Memperbaikinya Bagaimana Caranya Tugas Seorang Manager Bukan Untuk Mengatur Perilaku Seseorang Jadi Kita Membimbing Murid Untuk Dapat Mengatur Dirinya Sendiri Bapak Ibu Kira-kira Menurut Bapak Ibu Di Antara Lima Posisi Kontrol Yang Sudah Kita Bicarakan Tadi Menurut Bapak Ibu Kita Coba Fokus Kepada Posisi Manager Manager Adakah Bapak Ibu Yang Bisa Memberikan Tanggapan Atau Pertanyaan Atau Bahkan Kritik Refleksi Kritis Tentang Posisi Posisi Yang Tadi Silahkan Pak Ibu Munggu Saya Bisa Munggu Pak Juli Bisa 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 Silahkan Pak Juli Untuk Posisi 1234 Itu Yang Terjadi 1234 Itu Yang Terjadi Di sekolah Kita Karena Memang Ya Ini Pak Ngomong Bisa Dengar Untuk Posisi 1234 Itu Yang Terjadikan Di sekolah Kita Seperti Itu Yang Terjadi Di sekolah Kita Yang 1234 Itu Memang Situasi Keadaan Siswa Seperti Itu Tapi Untuk Yang Nomor 5 Nomor 5 Itu Apabila Siswanya Memang Dihasilkan Dari Seleksi Artinya Ada Kompetisi Siswanya Ya Kemungkinan Banyak Yang Cerdas Sehingga Dia Mampu Menggunakan Guru Mampu Menggunakan Yang Nomor 5 Yaitu Manager Disitu Tapi Siswa Kita Tidak 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 Halo 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 Ya Lanjut Halo Halo Silahkan Lanjut 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 Halo Ya Artinya Pak Juli Sudah Beres Oke Untuk Posisi yang Kelima Itu Itu kan Apabila Ya Posisi yang Kelima Yaitu Manager Manager Ya Ya Pak Ya Udah Udah Bisa Nyambung Ya Udah Nyambung Untuk Posisi yang Kelima Manager Itu kan Apabila Belum Ini lagi Lanjut Ya Lanjut Pak Lanjut Bisa Lanjut Ya Lanjut Lanjut Oke Jadi yang Yang kelima Itu Apabila Murid Atau Siswanya Itu Pinter 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 Atau Cerdas Tapi untuk Posisi 1 2 3 4 Itu Ya Situasi Sekolah Kita Itu Yang 1 2 3 4 Itu Ya Gitu Ya Pak Ya Halo Oke Jadi Kalau Saya Simpulkan Kalau Yang nomor 5 Tapi Untuk Yang nomor 1 2 3 4 Itu Siswanya Yang Seperti Di Sekolah Kita Mau Nggak Mau Ya Apa Namanya Guru Sebagai 1 2 3 4 Tadi Kalau Yang Manager Itu Karena Dia Mampu Mengatur Dirinya Sendiri Yang Kelima Itu Siswa Mampu Mengoreksi Kepurangan Kesalahannya Dan Mampu Memperbaikinya Oke Munggu Pak Pak Amir Silahkan Silahkan Baik Terima kasih Pak Temaringan Saya Ingin Menanggap Pak Juli Jadi Posisi Lima Posisi Kontrol Ini Pak Itu Yang dilakukan Oleh Guru Ya Itu Yang dilakukan Oleh Guru Pak Juli Bukan Oleh Siswa Jadi Mau siswanya Cerdas Atau Tidak Kelima Kontrol Ini Adalah Yang Bisa Dilakukan Oleh Guru Tetapi Dari Kelima Kontrol Ini Yang Paling Baik Menumbuhkan Budaya Positif Dalam Diri Siswa Itu Adalah Posisi Manager Kan Pak Tadi Sudah Menyampaikan Apa Dampak Negatif Negatif Dari Kelima Itu Jadi Yang Paling Pas Jadi Ini Bukan Siswa Pak Tetapi Guru Yang Melakukan Terima kasih Oke Terima kasih Pak Amir Ada Pendapat Yang Lain Bapak Ibu Bu Heni Bagaimana Pendapat Bu Heni Cukup Cukup Ibu Cukup Oke Cukup Pak Cukup Cukup Kita Lanjut Ada Tiga Motivasi Yang Mempengaruhi Manusia Untuk Berubah Ada Tiga Motivasi Perilaku Manusia Yang Pertama Seseorang Melakukan Karena Untuk Menghindari Ketidaknyamanan Atau Hukuman Ini Adalah Tingkat Terendah Dari Motivasi Perilaku Manusia Biasanya Orang Yang Motivasi Perlakunya Untuk Menghindari Hukuman Dan Ketidaknyamanan Akan Berpeluang Besar Mengulangi Kesalahan Yang Sama Di Lain Waktu Posisi Yang Kedua Untuk Mendapatkan Imbalan Atau Penghargaan Dari Orang Lain Ini Satu Tingkat Di Atas Motivasi Yang Pertama Disini Orang Berperilaku Untuk Mendapatkan Imbalan Atau Penghargaan Dari Orang Lain Akan Bertanya Apa Yang Saya Dapatkan Apabila Saya Melakukannya Jadi Mereka Melakukan Sebuah Tindakan Untuk Mendapatkan Pujian Dari Orang Lain Yang Menurut Mereka Penting Dan Mereka Letakkan Dalam Dunia Berkualitas Mereka Mereka Juga Akan Melakukan Sesuatu Untuk Mendapatkan Hadiah Pengakuan Dan Imbalan Dan Yang Ketiga Untuk Menjadi Orang Yang Mereka Inginkan Dan Menghargai Diri Sendiri Dengan Nilai Nilai Yang Mereka Percaya Jadi Motivasi Yang ketiga Inilah Yang Ingin Kita Capai Bagaimana Setiap Komponen Sekolah Stakeholder Sekolah Baik itu Guru Kepala Sekolah Tenaga Kependidikan Murid Murid Pokoknya Semua Komponen Sekolah Melakukan Sesuatu Itu Akibat Menghargai Nilai-nilai Yang sudah Diprincipkan Dalam hati Jadi Bukan Akibat Kontrol Takut Akan Teguran Kepala Sekolah Misalnya Ini Saya Akui Jadi Kita Menghindari Sesuatu Itu Kita Lakukan Bukan Akibat Untuk Karena Ketidak Nyamanan Untuk Mendapatkan Imbalan Diharapkan Nomor Tiga Inilah Motivasi Utama Kita Dalam Melakukan Tindakan Itulah Tiga Motivasi Perlaku Perubahan Pada Manusia Kita Lanjut Bapak Ibu Ada Istilah Restitusi Nah Restitusi Itu Salah Satu Cara Menanamkan Disiplin Positif Pada Murid Ada Dua Pendapat Ahli Tentang Pengergian Restitusi Yang pertama Restitusi Adalah Proses Menciptakan Kondisi Bagi Murid Untuk Memperbaiki Kesalahan Mereka Sehingga Mereka Bisa Kembali Pada Kelompok Mereka Dengan Karakter Yang Lebih Kuat Yang Kedua Restitusi Juga Adalah Proses Kolaboratif Yang Mengasarkan Murid Untuk Mencari Solusi Untuk Masalah Dan Membantu Murid Berpikir Tentang Orang Seperti Apa Yang Mereka Inginkan Dan Bagaimana Mereka Harus Memperlakukan Oleh Orang Lain Sel Sem Gosin Tahun 1996 Segitiga Restitusi Atau Tahapan Melakukan Restitusi Ini Digambarkan Dengan Segitiga Restitusi Bapak Ibu Yang Pertama Adalah Menstabilkan Identitas Pada Tahap Menstabilkan Identitas Ini Artinya Ketika Kita Menghadapi Murid Yang Berbuat Kesalahan Yang Pertama Kita Lakukan Stabilkan Identitas Dengan Misalkan Begini Oke Nah Tenang Saja Bahwa Setiap Orang Pasti Pernah Melakukan Kesalahan Atau Bisa Juga Kamu Bukan Satu Satunya Yang Melakukan Kesalahan Artinya Dalam Tahap Awal Kita Stabilkan Dulu Kondisi Psikologis Anak Agar Anak Itu Tidak Menjadi Dalam Posisi Terhukum Atau Dalam Posisi Terpocok Kita Pastikan Kita Sebagai Guru Untuk Meyakinkan Anak Bahwa Mereka Tidak Dalam Posisi Disalahkan Atau Tidak Dalam Posisi Dipocokan Setelah Itu Kita Analisis Kesalahan Validasi Tindakan Yang Salah Tentu Ini Kita Bisa Gunakan Pertanyaan Pertanyaan Seperti Ini Kamu Tentu Punya Alasan Mengapa Melakukan Ini Bapak Yakin Pasti Ada Alasan Yang Kuat Mengapa Kamu Melakukan Kesalahan Pertanyaan Adakah Cara Yang Lebih Efektif Untuk Mendapatkan Apa Yang Kamu Butuhkan Ini Langkah Yang Kedua Yang Ketiga Kita Tanyakan Keyakinan Keyakinan Ini Akan Kita Bicarakan Selanjutnya Yaitu Yang Disebut Keyakinan Kelas Keyakinan Sekolah Dan Kita Tawarkan Kamu Ingin Bagaimana Kamu Ingin Menjadi Seperti Apa Jadi Tiga Segitiga Restitusi Inilah Yang Disebut Atau Yang Kita Lakukan Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalan Yang Timbul Bada Siswa Oke Sebelum Kita Lanjut Saya Ingin Dengar Pendapat Atau Masukan Dari Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Kira-kira Ada yang Pak Amir Juga Bu Lisa Silahkan Kita Berbagi Atau Ada Kita Berbagi Pengalaman Kira-kira Masukan Dari Bapak Ibu Tentang Restitusi Nunggu Nunggu Kosong Ya Pak Oke Ibu Hucan Nunggu Ibu Hucan Keluar Masuk Bu Silahkan Ibu Baik Bapak Terima kasih Sempatannya Ini Pak Tentang Restitusi Segini Tiga Restitusi Tahapan-tahapan Kita Dalam Melakukannya Itu Mungkin Alangkah Baiknya Kalau Bapak Men-share Video Atau Apa Supaya Kami Yang ada Di Lebih Jelas Tahap Siap Siap Sudah Saya Sediakan Ibu Oke Akan Saya Tampilkan Bapak Ibu Akan Saya Tampilkan Sebelum Saya Tampilkan Ada Lima Kebutuhan Dasar Manusia Yang Pertama Kebutuhan Bertahan Hidup Cinta Dan Kasih Sayang Yang Ketiga Penguasaan Kebutuhan Pengakuan Atas Kemampuan Yang Keempat Kebebasan Kebutuhan Akan Pilihan Kesenangan Artinya Sebelum Nanti Saya tunjukkan Contoh Restitusi Yang sudah Lakukan Lima Kebutuhan Dasar Inilah Yang Belum Terpenuhi Jika Murid kita Melakukan Kesalahan Jika Seorang Murid Melakukan Kesalahan Berarti Ada Salah Satu Kebutuhan Dasar Yang Tidak Terpenuhi Yang Pertama Kebutuhan Bertahan Hidup Kebutuhan Cinta Dan Kasih Sayang Kebutuhan Untuk Diterima Yang Ketiga Penguasaan Atau Kebutuhan Pengakuan Dan Kemampuan Yang Keempat Kebebasan Kebutuhan Akan Pilihan Dan Kelima Kesenangan Baik 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 Bapak Bapak Ibu Saya Tampilkan Video Ketika Saya Melakukan Restitusi Terhadap Siswa Kita Silahkan Bapak Ibu Tanggapi Berikan Masukan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Jadi Kamu Bapak Ibu Nah Sekarang Coba Ceritakan Alasal Kamu Bapak Ibu Pasti Ada Apasar Kenapa Kamu Bapak Ibu Bajakan Bapak Ibu Nah Coba Tercerita Sama Bapak Oh Iya Coba Pergi Jadi Kamu Setiap hari Itu Sendirian Di rumah Oh Bergi Anak Ya Terus Kalau Sendirian Di rumah Berarti Bukan Menghalali Untuk Bisa Mengerjakan Tengkel Kenapa Tengkel Dikerjakan Tengkel Tengkel Oh Akhirnya Untuk Mengatasi Kejadian Itu Kamu Main Main Y Sekarang Saya Bapak Bertanya Menurut Kamu Sesuai Dengan Keakinan Yang Sudah Bisa Dulu Kira Kira Tindakan Kamu Main Game Tidak Mengerjakan PL Menurut Kamu Benar Tersetai Maen Salah Tidak Kamu Itu Salah Apa Yang Terpikir Sama Kamu Apakah Ingin Mempermaiki Ini Ini Tapi Karena Kamu Hanya Sendirian Gini Maka Gini Jadi Faktor Kesendirian Itu Kamu Jenggu Akhirnya Untuk Mengatasi Kejengguan Kamu Main Game Menurut Kamu Untuk Mengatasi Ini Solusinya Bagaimana Cerita Semua Bagaimana Teman 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 Artinya Kamu Ini Ada Teman Untuk Bareng Bareng Berarti Kamu Ini Ke Rumah Teman Aja Ya Oh Jadi Emang Ada Teman Kamu Dekat Rumah Ada Jadi Artinya Kamu Ini Kalau Ada PL Kamu Mengerjainya Bareng Rumah Begitu Ya Kenapa Seperti itu Menurut Kamu Kenapa Nggak Oh Biar Ada Teman Gak Jenggu Rumah Begitu Kan Ayah Artinya Permasalahannya Sudah Dibuka Kamu Tidak Mengerjakan PL Karena Sering Sendirian Rumah Merasa Jenuh Sehingga Untuk Mengapasi Ketimuan Itu Kamu Mengger Tadi Coba Dulang Apa Kira-kira Solusinya Ini Mengerjakan Oke Jadi Ini Sebuah Penjakan Yang Bagus Bapak Apresiasi Terima 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 Oke Bapak Ibu Itu Kasus Yang Pertama Itulah Salah Satu Program Restitusi Salah Satu Cara Saya Nah Sekarang Saya Ingin Masukkan Bapak Ibu Jadi Seperti Perkatan Pak Juli Tadi Restitusi Atau Posisi Manager Itu Hanya Bisa Dilakukan Jika Muridnya Kategori Pintar Dan Artinya Ada Kualitas Tersendiri Bapak Ibu Nah Sekarang Itulah Contoh Yang saya Lakukan Segitiga Restitusi Kepada Salah Satu Murid Kita Bagaimana Menurut Bapak Ibu Tentang Masukan Yang saya Berikan Dan Saya ingin Bertanya Kebutuhan Apakah Yang tidak Terpenuhi Pada Murid Tersebut Akan Saya Tempilkan Kembali Bapak Ibu Kebutuhan Yang Tadi Maaf Bapak Ibu Ini Ada Ada Maaf Ada Lima Kebutuhan Dasar Pada Manusia Berkaitan Dengan Masalah Dan Penjelasan Yang Diberikan Anak Tersebut Saya Ingin Masukkan Dari Bapak Ibu Analisa Bapak Ibu Ada Salah Satu Kebutuhan Yang Tidak Terpenuhi Dari Murid Tersebut Sehingga Dia Tidak Mengerjakan Pekerjaan Rumah Silahkan Masukkannya Bapak Ibu Bu Suprapti Bu Yurna Bu Lisa Bagaimana Bapak Ibu Kebutuhan Apa Pak Juli Terima Kasih Kebutuhan Yang Tidak Terpenuhi Dari Siswa Sehingga Dia Tidak Mengasakan PR Itu Kebutuhan Penguasaan Karena Dia Mungkin Tidak Mampu Menguasai Matari Pembelajaran Atau Tidak Mampu Memahami Apa Yang Sampai Oleh Guru Dia Tidak Bisa Mencari Dengan Sendirinya Dia Tidak Mampu Untuk Apa Meng Explore Kemampuannya Sehingga Untuk Tingkat Penguasaannya Rendah Nah Disitu Maka Untuk Kebutuhan Penguasaan Dia Tidak Tidak Terpenuhi Tidak 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 Menguasai Apa Yang Tidak Dipelajari Atau Disamakan Oleh Guru Kalau Kebutuhan Pertahan Hidup Saya Pertahan Bisa Sudah Tidak Sayang Tadi Pak Otman Sudah Memberikan Kalau Kebebasan Dia Sudah Guru Sudah Memberikan Kebebasan Pada Siswa Untuk Mengerjakan PR Di rumah Dia Kesenangan Juga Terpenuhi Jadi Yang Yang Paling Tidak Terima kasih Oke Terima kasih Banyak Pak Juli Kalau Ada Bapak Ibu Yang Memberikan Masukan Jadi Ada Lima Kebutuhan Dasar Manusia Yang Pertama Kebutuhan Bertahan Hidup Kedua Butuh Akan Cinta Dekan Sayang Artinya Perhatian Maaf Pak Juli Mungkin Pengertian Atau Definisi Bapak Tentang Penguasa Maksudnya Disini Adalah Jadi Siswa Itu Murid Itu Butuh Penguasa Artinya Dia Ingin Menunjukkan Saya Ini Sanggup Berkuasa Saya Ini Sanggup Menguasai Kamu Jadi Ini Bukan Penguasa Terhadap Materia Maaf Pak Juli Jadi Ini Lebih Cenderung Pada Seorang Siswa Yang Ingin Menonjolkan Kekuasa Bahwa Saya Hebat Saya Mampu Mengontrol Kamu Itulah Yang Disebut Dengan Pengakuan Pengakuan Menjadi Diri Itulah Yang Dimaksud Terbalik 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 Jadi Tadi Kalau kita Perhatikan Alasan Si Murid Tidak Mengerjakan PR Dia Itu Orang Tuanya Kan Sering Pergi Dia Sendirian Di rumah Sering Sendirian Di rumah Menurut Pak Juli Butuh Cinta Dan Kasih Saya Bagaimana Yang Kedua Artinya Kita Sebagai Mentor Atau Posisi Sebagai Guru Harus Bisa Menganalisa Artinya Murid Tersebut Butuh Cinta Dan Kasih Sayang Dan Kita Tawarkan Kepada Sisi Tersebut Solusi Apa Menurut Kamu Yang Terbaik Lalu Dia Menawarkan Pak Ini Aja Pak Saya Kan Ada Teman Dekat Rumah Jadi Kalau Saya Bekerja Sama Dengan Teman Bisa Sambil Bermain Bisa Sambil Perhatian Artinya Kebutuhan Akan Cinta Dan Kasih Sayang Dia Terpenuhi Dengan Adanya Teman Dan Bisa Jadi Orang Tua Dari Temannya Tersebut Ya Kesenangan Kesenangan Juga Masuk Masuk Dia Butuh Kesenangan Oke Kalau Ada pendapat Yang lain Bapak Ibu Bagaimana Pendapat Ibu Tentang Penyelesaian Yang Sudah Saya Lakukan Munggu Bapak Ibu Silahkan Masukkannya Dan Kebutuhan Apa Yang Tidak Terpenuhi Dari Anak Tersebut Silahkan Pak Amir Terima Kasih Terima Kasih Pak Saya Cuman Ingin Apa Ya Menambahkan Sesuatu Yang Kurang Di Video Pak Tidak Ada Disana Itu Menegaskan Bahwa Perbuatan Anak Itu Salah Jadi Tidak Ada Penegasan Disana Bapak Cuman Bahwa Perbuat Kamu Tidak Boleh Seperti Itu Tapi Tidak Ada Penegasan Yang Datang Dari Siswa Tidak Ada Penyadaran Dari Siswa Artinya Pertanyaannya Kira-kira Kamu Tahu Itu Salah Benar Benar Itu Artinya Untuk Menumbuhkan Kesadaran Pada Anak Perlu Juga Pertanyaan Seperti Itu Kemudian Kebutuhan Apa Yang Kurang Dari Anak Yang Tidak Terbunuh Adalah Kebutuhan Cinta Dan Kesayang Kesayang Orang Tua Jadi Perhatian Orang Tua Harusnya Orang Tua Kalau Emang Usahanya Seperti Itu Anak Anak Tidak Boleh Masuk Kedalam Ruangan Yang Usaha Seperti Itu Artinya Pengawasan Kemudian Apa Perhatian Dari Orang Tua Itu Perlu Ini Seperti Itu Sementara Tentang 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 Pak Juli Untuk Zoom ini Apa Untuk penyelesaian Yang Kasus Terakhir Penyelesaian Kasus Yang Terakhir Yang Seorang Seorang Anak Lagi-lagi Yang Melakukan Pelecehan Seksual Itu Sebenarnya Sudah Lari Dari Apa Ya Norma Atau Etika Apa Dan Sebagainya Ini Kesalahan Tidak Sepenuhnya Disiswa Coba Kalau Guru Itu Tidak Banyak Nganggurnya Atau Guru Itu Selalu Tepat Waktu Pada Jam Masuk Pembelajaran Mungkin Tidak Terjadi Seperti Itu Nah Ini Mungkin Kejadannya Saya Tidak Tau Apa Pas Istirahat Apa Pas Pembelajaran Aktif Tapi Gurunya Kosong Disini Bentuk Pengawasan Dari Pihak Sekolah Baik Itu Guru Maupun Sekolah Yang Lain Itu Kurang Disitu Sehingga Anak Melakukan Hal Hal Macam Itu Untuk Penyelesaian Yang Orang Tua Memang Selesa Sebenarnya Paham Paham Orang Tuanya Sampaikan Kasusnya Bila Perlu Anak Suruh Cerita Sendiri Apa Kasusnya Biar Orang Tuanya Dengar Langsung Dari Anaknya Sehingga Nanti Pihak Sekolah Sama Orang Tua Bisa Mengambil Tindakan Apa Yang Diberikan Atau Hukuman Apa Yang Diberikan Kepada Siswanya Disitu Jadi Jangan Informasi Ke Orang Tuanya Jangan Dari Guru Justru Dari Siswanya Sendiri Yang Suruh Bercerita Sehingga Dia Mampu Mampu Menyampaikan Apa Kebutuhan Apa Yang Terpenuhi Sehingga Siswa Melakukan Hal Itu Jadi Jangan Guru Yang Menyelesaikan Dengan Orang Tuanya Tapi Sebagai Fasilitator Saja Guru Itu Sehingga Komunikasi Antara Anak Orang Tua Dan Guru Itu Bisa Terjalin Jadi Anak Dilipatkan Untuk Apa Ya Mampu Menyelesaikan Sendiri Dengan Bantuan Orang Lain Disini Orang Tua Dan Gurunya Terima Kasih Terima Kasih Oke Sebelum Kita Tutup Ada Kata Pendutup Dari Ibu Ucan Sebagai Kepala Sekolah Silahkan Masukkan Sepertinya Ibu Ucan Lagi Non Aktif Ya Oh Malah Keluar Dari Rapat Oke Aktifkan Kamera Kita Foto Bapak Ibu Suprati Bu Lisa Kayaknya Kameranya Belum Aktif Ini Saya Sudah Pak 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 Juli Sudah Oke Sudah Saya Foto Oke Jadi Terima Kasih Bapak Ibu Oke Terima Kasih Sudah Bersedia Berbagi Mudah Mudahan Pertemuan Kita Lagi Terima Kasih Yang Banyak Kalau Ada Ucapan Dan Terekatan Saya Yang Kurang Pas Mohon Dimaafkan Terima Kasih Sama Pak Hurt Sama 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 Sama